Smartphone mid-range semakin gila, khususnya smartphone mid-range terbaru dari Realme yang satu ini, Realme 8 Pro, 108MP Capture Infinity. Gimana nggak gila kan? Ini smartphone mid-range, tapi punya fitur-fitur sekelas flagship. Mulai dari 108MP Ultra Quad Camera, 50W SuperDart Charge, body super slim and light, 6.4 inch Super AMOLED Fullscreen, Snapdragon 720G Processor, dan 4500 Massive Battery, 8GB RAM, dan 128GB Internal Storage dengan warna biru galaksi. Oke, langsung kita unboxing. Seperti biasanya kita disambut sama tulisan, Hey, Welcome to Real Family. Di dalamnya ada manual dan kartu garansi, softcase transparan, unit device Realme 8 Pro, cable USB Type-C, dan kepala charger SuperDart. Kita lanjut ke Realme 8 Pro-nya. Oke, ini dia Realme 8 Pro. Wow, impresi pertama saya lihat ini langsung berasa beda banget sama tipikal Realme yang biasanya. Berasa jauh lebih fresh dan kelihatan premium banget desainnya kali ini. Jadi, bodi belakang ini diproses pakai teknologi EG Crystal. Jadi, kelihatan ada putiran-putiran kecil yang berkilau. Gradasi warna biru galaksinya ini juga cakep banget kalau kena refleksi cahaya. Terus ada tulisan Dare to Lip dengan visual refleksi kaca. Asli keren sih desain Realme kali ini. Materialnya berasa keser di tangan dan nggak licin. Jelas nggak ninggalin bekas sidik jari. Nah, akhirnya modul kameranya kali ini juga berubah total dari pakem Realme biasanya. Modul kamera berbentuk persegi tapi pakai aksen kaca menggilap dengan tulisan 108MP Quad Camera. Asli kali ini saya suka banget sama desain Realme yang baru ini. Sekaligus ngejawab beberapa keluhan kalian yang belakangan ngerasa kalau desain Realme kok gitu-gitu aja. Kali ini jelas beda bro. Dan kalau saya ketuk di semua sisinya ini berasa solid dan padet meskipun masih pakai material plastik. Nggak ada rongga kosongnya. Terus yang saya suka bodi bagian samping-sampingnya ini pakai material aluminium yang keras banget. Jadi kokoh dan aman meskipun bodinya tipis dan enteng. Tipisnya cuma 8,1mm dan beratnya cuma 176 gram. Jadi handheldnya ini berasa enteng banget di genggakan tangan. Di bagian atasnya polos. Bagian samping kanan ada power dan volume button. Bagian samping kiri cuma ada slot SIM card yang udah punya triple slot. Dan di bagian bawahnya ada lubang jack audio 3,5mm, slot USB Type-C, mic dan lubang speaker. Overall buat urusan desain dan handheldnya Realme 8 Pro kali ini saya akui mantep banget. Sekarang kita lanjut ke bagian layar depannya. Kita nyalain dan setting dulu. Oke, ini dia tampilan layar depan Super AMOLED-nya. Selling point paling utama dari Realme 8 Pro ini ada di kamera 108MP-nya. Jadi coba kita cek dulu. Kira-kira apa aja fitur-fitur baru yang ditawarin di Realme 8 Pro ini. Di sini ada mode Night yang ada pilihan AI dan Pro-nya. Yang katanya juga ditingkatin di fitur New Super Nightscape. Videonya udah ada Ultra Stable-nya. Dan katanya lebih bagus juga Ultra Nightscape videonya. Foto. Portrait yang punya macam-macam filter kayak Neon Portrait, Dynamic Pokeh, AI Color Portrait, dan New AI Portrait. Kemudian mode baru 108MP tentunya. Terus di More ternyata ada banyak fun feature baru yaitu Stary Mode, Dual View Video, dan AI Mixed Portrait. Fitur lain cukup standar seperti Slow Mo, Timelapse, Film, Export, Pano, dan Ultra Macro. Saya udah coba capture beberapa sampel gambar dari mode foto, Portrait, dan 108MP-nya sebagai berikut. Jujur aja saya belum nyobain semua fitur-fitur kamera barunya di video unboxing kali ini. Tapi berdasarkan first impression saya, kualitas kamera di mode 108MP-nya ini asli bagus banget. Saya jadi beneran excited buat bikin video reviewnya khususnya buat ngetes sejauh apa kualitas 108MP dan fitur-fitur barunya ini. Kira-kira kalian penasaran sama fitur yang mana nih? Coba request aja di komentar biar kita testing sekalian. So far, impresi pertama dari saya buat Realme 8 Pro ini sangat positif. Khususnya dari kualitas kamera 108MP dan desain barunya yang keliatan premium banget. Tapi masih ada satu pertanyaan paling mendasar yang ada di benak kita semua. Kira-kira bakal dijual di harga berapa? So, kita tunggu aja bareng-bareng launchingnya di tanggal 7 April nanti. Sekaligus kita barengin sama video review kita juga di hari yang sama. Saya Yovian, see you in the next video. sub indo by broth3rmax